Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel Gapur Bunda Sila Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi ide jualan Yang pastinya kekinian Dan juga ini menarik banget ya teman-teman Tonton video ini sampai habis ya Jangan ada yang di skip Dan pastikan teman semuanya sudah subscribe ya Yuk siapin bahan simpelnya Dan kita buat sama-sama Oke teman-teman siapkan 3 sosis rasa ayam Atau sabi Lalu sosisnya kita belah memanjang Seperti ini Kemudian diiris kecil-kecil Seperti ini Lalu sisihkan Kemudian siapkan 2 bungkus mie goreng Merek Indomie atau merek apa saja Boleh Ini kita rebuk dulu Lalu angkat dan tiriskan Kemudian masukkan semua Bumbu-bumbu Kemudian tambahkan 1 buku telur Dan masukkan mie yang sudah direbus Lalu diaduk baik seperti ini Sampai semua tersampur rapat Kemudian masukkan sosis yang sudah dipotong-potong tadi Diaduk kembali Kemudian mie-nya dipotong-potong seperti ini Biar tidak terlalu panjang ya teman-teman Hal berikutnya siapkan 1 sendok makan tepung terigu Dan diberi air secukupnya saja Diaduk-aduk Biar tidak ada yang bergelinjir Ini fungsinya untuk bahan perkat ya teman-teman Lalu kulit pangsitnya mau saya lipat seperti ini Dilipat seperti trompet ya teman-teman Dan ujungnya ini dibeli perekat dari terigu yang tadi Seperti ini ya teman-teman Saya ulangi sekali lagi Dilipat seperti ini Lalu dipuluh Dan ujungnya dibeli lemporepat Biar saat menggorengnya Antara tidak berantakan ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman Lakukan sampai selesai Seperti ini ya teman-teman Lalu kita isi dengan mie yang tadi Isinya sampai penuh ya teman-teman Biar lebih cantik Sosisnya taruh di atasnya Ambil 1 sendok makan mie Kemudian masukin Lakukan sampai selesai Gampang gak teman-teman cara buatnya Dan sebelumnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Terima kasih Nah kalau udah selesai semuanya Langsung saja kita goreng Menggunakan api sedang Api sedang tindarung kecil Jangan lupa sambil dibolak-balik Sampai matangnya merata Nah kalau sudah agak-agak Lalu angkat dan kiriskan Ini sambil dibolak-balik ya teman-teman Agar matangnya merata Goreng sampai selesai Dan ini dia hasil dari mie trompetnya Sudah jadi Langsung saja mau aku cobain Rasanya Masya Allah Rasanya enak banget Guli di luar Wipsi di dalam Enak dan renyah Nah untuk resep yang satu ini Menghasilkan 25 mie trompet Dan kalau untuk ide jualan Kita bisa masukkan Kedalam mie Dan ditambahkan Saus pedas Dan juga Mayonnaise Ini wajib banget ya Untuk dicoba Dijamin untuk jualan Pastinya laris manis ya Semoga bermanfaat Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Klik subscribe Dan aktifkan Tombol notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih